Intro 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 Hi, beautiful people, I'm Vivia And welcome back to my channel Di episode kali ini, aku mau ajak kalian You, 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 you Untuk menge-start Kemeja Oversize Tapi ini sebenarnya yang punya aku adalah Kemeja Zowo Dan ukurannya X Jadi gede banget Nih, nih, nih Tapi Biasanya kalian bisa lihat bedanya Baju kemeja yang emang dibuat Khusus untuk Oversize sama kemeja yang emang kegedean Itu biasanya beda dari Tingginya, panjang bajunya Dan ntar kalian bisa lihat dari Kemeja aku, kayak gimana Dan daripada kita lama-lama lagi Langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu Buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini Welcome Di channel ini aku bahas soal fashion, styling, DIY Dan masih banyak lagi Dan please support channel ini dengan Subscribe channel ini terlebih dahulu Dan tekan bell notifikasi Supaya kamu selalu menjadi orang pertama yang tahu video terbaruku And now Let's go, let's go Jeng, 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 jeng Ini adalah kemeja yang aku pakai Ini bedanya adalah yang tadi aku bilang Karena aku pakai kemeja cowok Meski kelihatan Oversize Tapi masih kelihatan pendek kemejanya Dan ini aku mau styling jadi dress Tapi karena kemeja aku agak sedikit lebih pendek Jadi aku tambahin celana olahraga Yang stretch biar fit di kaki Tapi kalau kamu punya kemeja lebih panjang Itu jauh lebih bagus Atau kamu tidak mau terlihat terlalu terbuka Kamu bisa pakai celana legging Sekarang aku akan pakai ikat pinggang Belt ini sangat membantu untuk membuat siluet dalam styling ini Supaya lebih membentuk badan Dan tidak kelihatan gombrong Jadi kelihatan lebih manis Untuk melengkapi style ini Pastinya aku akan pakai aksesoris kacamata hitam Dan aku suka look ini terlihat basic Tapi effort Enak untuk dilihat dan enak untuk dipakai Kalau kamu mau foto dengan look ini Kamu bisa tambahin properti Seperti dengan memegang minuman boba Atau kopi Wah itu keren banget sih Setelah selanjutnya Akan terlihat membawakan vibes keren Aku pakai dalaman high neck sebagai dalamannya Dan kemeja sebagai luarannya Dan ini aku masukkan bajunya ke dalam Tapi dalam posisi saling menyilang Jadi agak terlihat lebih bervolume bagian atasnya Dan karena atasnya cukup bervolume Biar style-nya kelihatan lebih seimbang proporsinya Jadi aku padukan dengan celana pensil Yang fit ke kaki Biar kelihatan slim kakinya Look ini akan aku tambahkan kacamata Jeng 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 jere reng jere reng Kalau dilihat look ini Kayak style yang ada di film-film action gak sih? Aku berasa kayak udah siap untuk menangkap penjahat Untuk style ini aku pakai temben Atau kata lainnya tuk-tuk Di style ini aku jadikan kemeja sebagai outer Dan tanpa di kancing Supaya memberikan vibes yang kayak malas Tapi keren Dan juga tetap menggunakan celana pensil Karena kemeja sudah cukup lebar dan bervolume Untuk membuat semakin kelihatan swag Aku tambahkan Benny head Atau topi kupluk Dan choker Benny head itu selalu identik dengan swag look Jadi kalau mau kelihatan swag Pake Benny head udah kayak auto kelihatan swag Style ini memberikan freedom vibes Like you can go whenever you wanna go And do whatever you wanna do Dan jika kamu gak mau terlalu terbuka Ganti atasannya dengan menggunakan house Dan ini aku padukan dengan rib jeans Untuk look ini mau terlihat terbuka Atau pake atau tutup pun Tetap kelihatan swag Untuk style ini aku pake dress polos Kalau bisa untuk look ini Kamu dapat pake dress tube top dress Dan karena aku pake dress yang ada tali di bahunya Jadi aku akalin dengan sleeping atasan dressnya di dalam bra Ya terdengar aneh tapi beneran guys Dan pake kemejanya seperti ini Biasanya kan kita melipat origami Tapi kali ini kita melipat baju Gimana caranya ini? Kamu dapat lihat video aku yang ini Eits bentar Melipat kemejanya belum selesai sampai sini Ini akan aku lipat lagi Lalu selipkan ke dalam bra Ditarik 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 Dan dimasukkan lagi memutar Dan jadi membentuk seperti tengahnya Pita Lalu dibikin off shoulder Dan jadi deh dress untuk party tanpa harus membeli dress baru Untuk kastisorisnya Aku pake topi berat Livia's style in Paris Bonjour Dan kalung supaya lehernya tidak terlihat polos Tadaaa Ini dia party stylenya Style ini akan sangat membantu kamu Terutama saat kamu kebingungan mau pake baju apa untuk party Moving to work style Ini aku pake cara melipat kemeja yang dapat kamu lihat di video tadi yang aku pas lihat Dan ku jadikan kemeja ini sebagai atasan tube top Maaf ya ini aku pececilan banget Hehehe Abis seru banget soalnya Dan waktunya melipat kemejanya lagi Kita masukkan kemejanya ke dalam Ini ke dalam bra juga Jadi bra save the day to day Dan kalau kamu lihat ini tangan aku rusuh banget ya Hehehe Lalu ini kan masukin bajunya masih agak berantakan ya tapi gak apa-apa Ini kita ikat bagian tangannya Lalu tinggal rapin yang tadi berantakan Dengan di slip-slipin Ini dia perubahan kemeja menjadi tube top Dan karena ini style baju kerja Tidak lupa dong dengan menggunakan blazer Bagian tangannya yang dikit ke depan Membuat style ini terlihat ekstetik dan unik Now I feel like a boss baby Untuk aksesorisnya aku pake anting dan kacamata Biar keliatan smart dan rajin kerja gitu Menurut aku style ini keliatan berkelas Untuk opsi lain kamu dapat pake blazer dengan cara seperti ini Ini akan memberi efek seperti kamu menggunakan cape Jadi tangannya tidak perlu dimasukin So, are you ready to stall your man's shirt? Hehehe I'm just kidding Tapi kalo pinjem boleh lain Cuma jangan nuri ya guys Hehehe Thank you banget udah nonton video ini sampai habis Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kamu Dan jika video ini bermanfaat bagi kamu Ke temen-temen kamu, saudara kamu, dan seluruh social media yang kamu punya Agar mereka mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu Dan jangan lupa untuk tag dan follow aku di Instagram Dan oh iya Aku juga punya podcast di Spotify yang bernama Bincang Berarah Kau bisa dengerin di Spotify Langsung aja klik ketik Bincang Berarah Atau kalo ga kamu bisa langsung ke deskripsi Aku di bawah ini ada linknya Di sana aku membahas soal Psikologi, mental health, dan relationship Atau keluarga Dan masih banyak lagi Di situ aku ga sendiri Tapi aku juga bersama temen aku yang bernama Ica Jadi langsung dengerin di Spotify Dan once again thank you banget untuk nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye